Ayo kita tekan star lalu apa yang terjadi nah selamat datang teman-teman di channel saya channel teknik listrik di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana sih cara untuk membuat animasi yang sering saya share di YouTube saya jadi jika ingin tahu caranya silahkan disimak baik-baik ya oke di sini saya akan coba untuk membuat animasi fastbutton ya Oke untuk yang pertama di drawing sini nih kita cari yang berbentuk kayak gini Hai nah kayak gini untuknya Hai terkasih warna dulu Hai abu-abu aja hasilnya untuk tombol fastbutton-nya kita cari yang bulat kayak gini di sini saya kasih warna hijau aja karena akan saya buat untuk tombol fastbutton start kasih nama dulu start perbesar Hai perbesar dulu untuk hurufnya hai 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 Oke untuk cara dibikin kayak 3d-nya kayak gimana klik dulu untuk yang lingkarannya Hai klik save effects Hai cari yang bevel ini nih Hai lalu tambahkan yang ini Hai nah hampir sama kan kayak pas button lihat nah disini di bawahnya dikasih nomornya supaya kita jaga pada bingung yang ngelihat si kode nomornya nah kita kasih aja nomor sini Hai tetap dulu Hai kopi pasta jadi dua Hai siwarna hitam aja lah hai 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 tepat lead-outlinnya si putih aja Hai kelihatan kontras nah disini kasih nomor plus petar itu biasanya nomornya tiga sama empat ya tiga empat Hai gedein aja untuk Hai angkanya nah untuk setar ini kayak gini fastbuttonnya kita lebih 3d-in lagi kita coba kita klik kanan klik tombol format save lalu kita klik yang tengah ini kita cari top levelnya yang mana kita cari yang ini aja nih nah ini kan agak lebih 3d-nya lebih ke kayak bener-bener fastbutton ya lihat nerga kita atur untuk kuitnya lihat kita atur bisa sampai berapa aja terserah kita nah lihat sudah hampir mirip dengan fastbutton kan jadi segini untuk cara membuat 3d-nya kayak bawahnya saya akan mencoba untuk dibuat 3d-nya lagi kita cari aja disini levelnya mau berapa nah ini kayak gini ya Hai jadi udah selesai kayak gini untuk pembuatan animasi 3d-nya Nah sekarang untuk cara ditekan tombolnya kayak gimana kok bisa sampai bisa ketekan gitu ya gak caranya kayak gini nih untuk animasinya kita copy paste yang ini nih di paste Hai tambahin lagi Hai backgroundnya disamain ingin ini untuk levelnya dirubah lagi nih lihat Hai klik efek klik top level pilih yang tengah inilah terkena si tombol lepas button kan masuk ke dalam ya pilih yang ini aja nah kan dalam gini ini kan white nya kita atur lagi nah ini aja naikin aja untuk white-nya Hai lihat Hai mantep kan please yang nomor satu ini di copy lagi dan dipasti lagi pindahin ke bawah Hai ini ke dunia di main Hai lihat jadi kayak gini Nah untuk animasinya kayak gimana Biasanya saya langsung aja ditekan aja untuk selesornya klik Hai udah kan lihat kita tekan star lalu apa yang terjadi lagi Hai nah ya nggak kita coba sekali lagi ya 321 Nah begitu udah jadi seperti animasi seperti yang nyatanya ya jadi ketika si pas batannya disetar makasih tombol starnya kan masuk ke dalam dan kembali lagi keluar Nah jadi kayak gitu untuk cara bikin animasinya ya jadi hanya segitu aja ya untuk tutorial dari saya untuk cara membuat animasi fast button jadi jika teman-teman ingin mempraktekan silahkan ya gampang kok oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh